Polisi Israel terlibat bentrok dengan umat muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Jumat 5 April 2024 waktu setempat Pada Jumat bulan Ramadan 2024 itu, ada sekitar 120 ribu jamaah yang dilaporkan tengah mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa Mufti Agung Yerusalem Muhammad Ahmad Hussein sebelumnya telah mendesak para jamaah yakni untuk berani menghadapi kehadiran polisi Israel yang sangat banyak karena perang di Gaza Warga Yerusalem Adli Al-Aqsa berusia 53 tahun mengatakan kepada AFP bahwa banyak orang harus melarikan diri dari sholat subuh yakni setelah polisi Israel mengerahkan sebuah drone dan menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan orang-orang yang meneriakan mahasuci Allah Dikatakan olehnya dengan jiwa dan darahnya, pihaknya mengaku akan berkorban untuk Masjid Al-Aqsa Dikabarkan polisi Israel mengatakan bahwa mereka menangkap delapan orang karena menghasut terorisme Hmm 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 Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia